Hari ke-98 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora 42 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Masih ingat ke kalian kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendy Anak pejabat pajak yang kini sudah dicopot jabatannya Dan dijadikan tersangka oleh KPK Karena terbukti melakukan gratifikasi selama belasan tahun Ia menganiaya remaja 17 tahun David Ozora Anak pengurus KP Ansor Yang minta perhatian publik seluruh negeri maupun media luar Kasusnya kini sudah masuk dalam babak baru Yaitu persidangan putusan hukuman untuk pelaku Mario Dendy dan St. Lucas Banyak orang yang bertanya bagaimana kondisi terkini Anak ajaib julukan yang diberikan oleh mama-mama online terhadap David Ozora Nama ini terserta merta hanya diberikan begitu saja dari orang yang menyayangi David atau mama papa online Julukan anak ajaib ini diberikan Karena mustahil bagi seorang anak yang dianiaya secara brutal Diinjak dan ditendang kepalanya berkali-kali Dan didiagnosa dokter rumah sakit mepada akan mengalami kematian bahkan cacat permanen Kini bisa berjalan kembali serta bersekolah Penasaran dengan kondisi David Ozora sekarang Mimin mencoba untuk memberikan perkembangan David setiap harinya Pada hari ini selasa 30 Mei Kuasa hukum David Melissa Angraini Kembali berkunjung ke rumah David untuk menengoknya Itu terlihat dalam instastory pribadinya Ed Melissa Angraini Nampak David sedang melakukan serangkaian fisioterapi Tubuh David kini semakin gemuk Bagi yang selalu memantau perkembangan channel ini Pasti sangat menyadari hal ini Meski begitu, keseimbangan David masih belum stabil Dengan terapisnya yang berbeda dari sebelumnya David dibantu tongkat untuk menopang tubuhnya Mencoba berjalan dengan satu kaki Terapi David pun semakin berat hari demi harinya Bertanda kondisi David juga semakin pulih dan kuat Jelitannya begini ya Tapi masih agak bengkap ya Terlepas dari ini semua Anak ajaib kita Semenjak terjadi penganiayaan yang menimpa dirinya Banyak orang se-Indonesia Terlebih mama-mama online Banyak yang sayang dan peduli terhadapnya Baru-baru ini mama online kembali menghadiahi David Kaos Yang membuat anak ajaib ini tersenyum lebar Jonathan Latumahina atau Ayah Joe Akan diantinya berterima kasih untuk semua orang Yang telah menyayangi dan mendoakan David Hingga bisa hampir pulih seperti sekarang Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan peta kondisi David Hari demi harinya Jatuh operasi lagi Jatuh operasi lagi Jatuh operasi lagi Jatuh dari itu